Tim Taekwondo Jawa Barat kembali raih emas di kelas Kyorugi setelah pada hari kedua meraih emas di nomor Kyorugi dan Ponsei kembali tim Taekwondo Jawa Barat menambah pundi-pundi medali emas lewat 3-0 dari 5 nomor Kyorugi yang diikuti. Dalam pertandingan yang berlangsung di Jor Politeknik Penerbangan Kayu Wartu Kota Caipura ketiga atlet Jabar berhasil menyumbang 3 emas melalui Adam Yassit di nomor Kyorugi under 68, Emre Zalvi di nomor Kyorugi under 74, dan Megawati di nomor Kyorugi under 49. Sementara dua nomor lainnya diperebutkan atlet Sumatera Barat, Delva Rizki di nomor under 73, dan Saleha atlet Jawa Tengah di nomor Kyorugi under 62. Megawati atlet Taekwondo Jawa Barat mengatakan bangga karena berhasil mengalahkan rivalnya atlet Sulawesi Tenggara beraih medali perang kirinya. Perasaan lawan final tadi itu good game banget ya, soalnya emang itu rival juga dari perakuan kemarin juga, rival sekarang ketemu lagi bisa menang itu bangga banget sih. Target kita Jawa Barat memang untuk mempertahankan juara umum khususnya capang olahraga yang menyebut di PON Papua ini, karena kita adalah statusnya juara pertahanan di PON Papua, jadi banyak sebagai PON Papua. Untuk sekarang ini sudah berapa medali emas yang di... Alhamdulillah sekarang ini kita sudah dapat medali tujuh emas, dua perak, dua perunggung. Selanjutnya nanti targetnya? Besok masih ada lima nomor lagi yang dipertandingkan, mudah-mudahan besok kita masih menambah PONI-PONI emas luar Jawa Barat. CP berharap Jawa Barat dapat menambah perolehan emas lewat lima nomor sisa yang akan dipertandingkan besok pada tanggal 5 Oktober 2021. Tim Tewekondi Jawa Barat saat ini telah mengumpulkan tujuh medali emas, dua medali perak, dan dua medali perunggung. Tim Liputan, mudah-mudahan.